Mamaku sangat menderita, di umurnya yang sudah tidak muda lagi, masih harus membersihkan kandang kelinciku. Dia terlihat modiar karena harus menahan bau badek dari pipis dan tai kelinciku yang ngisengan. Mamaku sampai lemas, telon, raine blunder maksimal. Aku tidak tegak melihatnya, siapa yang tidak tergerak menolong. Semua anak berbakti termasuk aku, pasti akan membantu. Mamaku memang tidak meminta, tapi sebagai anak yang peka, aku akan meringankan bebannya. Jadi aku bergegas ke kandang kelinci dan membuat sate semangat bu.